Kegaduhan yang ditimbulkan dari kemunculan jejak digital akun kaskus Fufufafa dinilai untuk memicu perpecahan. Politisi Golkar, Dev Laksono dalam keterangan pada Jumat 13 September di kantor pusat pimpinan kolektif, memastikan bahwa akun tersebut tak terkait dengan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Menurut Dev, unggahan lama akun Fufufafa sengaja diviralkan kembali untuk merusak keharmonisan yang ada. Dev berujar, persoalan ini tak pernah dibahas dalam internal Koalisi Indonesia Maju, Kim, karena dianggap hanya gosip belaka. Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut tak ambil pusing dengan adanya akun tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 September. Dasko juga memastikan Prabowo dan Gibran tak mengalami kertakan hubungan. Menurut Dasko, kegaduhan soal akun Fufufafa tak pernah jadi bahasan antara Prabowo dan Gibran. Sebagai mana diketahui, akun kaskus Fufufafa menjadi perbincangan warganet karena kerap melontarkan komentar berisi hinaan-hinaan pada Prabowo. Komentar tersebut diunggah saat Prabowo masih jadi rival politik Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pada Pilpres 2014 dan 2019. Adapun Gibran sendiri sudah angkat bicara mengenai akun yang jadi viral di media sosial X itu. Ditemui di kota Solo pada selasa 10 September, Gibran mengklaim tak tahu menahu mengenai akun Fufufafa tersebut. Di desak lebih lanjut soal akun Fufufafa, Gibran memilih bungkam dan melanjutkan perjalanannya.